Jadi kalau ada yang mau pedagang-pedagang ikan cupang, yang mau ikan-ikan base gelan, itu langsung aja, WA aja kalau mendona. Iya. WA-nya berapa tuh? 0813, 8817, 4014. Harganya berapaan tuh? Ada yang goceng, ada yang 3000. Kalau dapat, sultan keder tinggi juga. Ayo, jumpa lagi bersama gue, Adiloy Gempel. Oke, kalau kemana nih? Mungkin kawan-kawan sering melihat farm ikan cupang ya, dimana aja kawan-kawan lihat, entah di daerah kalian atau dimana. Tapi kawan-kawan tuh tidak tahu, sebenarnya apa sih yang dilakukan oleh penjaga farm gitu ya. Penjaga farm yang merawat-rawat ikannya itu kerjanya seharian ngapain gitu. Pasti ada tuh seharian bahkan ya. Asli seharian. Kali ini kita akan ngobrol bareng sama Dona. Dona itu nama aslinya sebetulnya siapa tuh? Dolly. Wih, padahal bakal itu. Dolly. Kenapa Dona itu? Ini Pak Budi buat. Pak Budi itu siapa? Ini, apa? Temannya Pak Jimmy. Oh, ownernya. Bagian sebetulnya. Bagian sebetulnya Pak. Oh, iya. Dona aja lu. Oh, iya. Oh, iya. Oh, iya. Doli apa namanya itu? Nama panjangnya? Doli Irawan. Doli Irawan. Doli Irawan ini umurnya berapa? Udah 38, Be. 38. Oh, 83. Berarti masih ada-adaan gue ya? Iya, Be. Tapi tuanya tua siapa nih? Nah, Dona itu asalnya dari mana? Bengkulu. Bengkulu. Sumatra ya? Sumatra. Sumatra bagian Bengkulu. Bengkulu ke Bengkulu itu? Dulu. Ntar lu? Kan dari sini Lampung. Langsung. Pekan baru. Kalau dari Lampung, ke Bengkulu langsung. Ada pekan baru dulu kan? Enggak, kalau lewat Palembang. Palembang itu bisa ke Bengkulu langsung juga. Kalau pekan baru lewat Betung. Oh, beda gitu ya? Iya, beda. Pas di Betung. Berarti Bengkulu sama Jambi jauh mana? Kalau dari sini, jauh Jambi. Jauh Jambi ya? Masih Bengkulu ya? Bengkulu dari Lampung 12 jam. Dari Lampung? Lampung, Bengkulu. Berarti kalau di Jakarta lebih lama lagi ya? 18. 12 jam. Nah, itu bisa ke Jakarta itu gimana? Contohnya itu. Dulu juga tinggal di Bandung. Lepas satu keluarga ya. Di Sukarno Atta, di Riung, Bandung. Di Bandung ya? Jadi pas pulang lagi, Bengkulu nih. Di ajakin teman. Pake mobil. Jadi lintas Sumatra. Eh, Jawa Sumatra. Oh, Jawa Sumatra. Mobil angkot gitu? Enggak. Bok. Mobil gede. Nah, sekarang berarti Lari ke sini, Imperial Betafarm itu Bulan apa tuh? Tahun berapa bulan apa? Tahun ini? Masih tahun ini ya? Ya. Tahun ini, Januari tanggal 1. Pas tahun baru. Nah, itu Biar kalau kawan-kawan tahu nih. Kalau pagi-pagi itu Om Dona ini Bangun jam berapa tuh? Kalau sekarang udah dibikin Jamaica sama Pak Jimmy kan? Iya, iya. Alaram ya kan? Iya, iya. Terus kemana itu? Jam 6 itu kemana? Langsung. Kemana? Langsung ke Begok. Nyari kutu air? Langsung nyari kutu air. Jadi jam 6 langsung nyari kutu air gitu? Iya. Sampai ke Begok paling Jam setengah 7. Iya. Terus nyari-nyari pulang kemarin? Kalau dia cepat ya banyak Cepat pulang. Kalau enggak ya Agak lama ya? Agak lama. Secukupnya aja. Kan pulang tuh? Pas pulang tuh langsung kasih makan? Apa nanti dulu? Apa sarapan dulu apa langsung kasih makan? Langsung kasih makan? Langsung. Langsung kasih makan. Langsung kasih makan terus? Jam berapa lagi tuh? Jam 9 carin cu. Jam 9 carin cu. Kalau udah semua udah. Aman lagi. Duduk lagi. Duduk lagi. Nah tuh kan ke sehariannya disini nih. Kalau enggak ada pembeli. Sekarang kan ada pembeli lagi. Ada pembeli nih sekarang nih. Kalau lagi enggak ada pembeli. Itu ngapain aja disini seharian? Kalau kudu angga ya berada pemuka doang. Gini-gini ya? Gini-gini ya? Iya ya berada pemuka. Gini. Kalau ada pemalun juga berada pemuka juga. Nah terus nguras-ngurasnya gimana? Kalau ada yang kotor-kotor aja gimana? Kotor-kotor. Kalau kayak gini kan bagus nih. Masih bagus ya. Iya masih bening ya. Ini enggak pernah gue. Paling gue turunin doang. Iya ya ya. Nah terus. Apa namanya? Kalau ngurasnya apa? Di schedule-in gitu? Schedule-in. Schedule-in? Iya. Pokoknya bagian ini tiga hari. Misalnya hari Rabu nih. Oh bagian yang ini nih? Iya hari Rabu. Nanti hari Sabtu turunin lagi. Oh turunin ya? Iya turunin. Kalau kita tiga hari sekali turunin be. Dia enggak terlalu apa? Enggak terlalu kotor. Jadi enak. Bersih juga dia. Jadi diturunin terus dikasih air lagi? Kasih air lagi tapi pakai ini. Pakai apa? Pakai paralon tadi. Jadi airnya jatuhnya enggak. Maksudnya jatuhnya enggak. Enggak langsung deras. Deras apa kan? Enggak. Enggak ke kotoran. Kotorannya enggak naik. Jadi enggak. Enggak kucel gitu ya. Enggak kucel kayak muka. Enggak alam. Enggak alam. Enggak alam. Jadi yang donah itu dulu mudahnya itu pernah nyanyi. Nanti videonya gue setel ya. Jadi dia mudahnya itu dulu. Emang ya. Ada. Emang pas. Kalau lihat dari samping mirip ya be. Gue aja kaget be. Jadi dulu mudahnya pernah sempat jadi YouTuber. Umur-umur 19 lah. Videonya seperti apa? Nih videonya seperti ini. Kalau mencari tenggelam. Terawang jauh pandangan. Itu kan? Itu dulu om Donah waktu masih muda. Belum bikin tato. Sekarang udah ada tato-tato aja. Jadi itu di mana be? Lihat. Di YouTube. Iya. Itu lu kan lagi masih muda? Enggak juga. Gue aja gaget. Dia dari samping ya om ya. Iya. Itu antinya sama ada antinya itu. Itu juga antinya. Cuma antinya pakai catatan kuku dia. Iya. Ini kolam ada berapa petak? Kalau kolamnya 83. Serius? Banyak ya. Cuma yang terisi paling 70. Nah ini kan om Donah katanya spesialis jual best girl. Itu ceritanya gimana itu? Jadi dikasih hak istimewa sama om Jimmy. Iya. Jadi ikan yang gak kepake. Iya. Kadang sampai 100 ekor. Kalau sekarang udah hampir 500 ekor. Banyak banget ya? Nah itu hak khusus terserah om Donah mau dijual apa gitu. Tapi melalui itu gak? Sortiran dari om Jimmy. Oh ini jangan nih? Enggak. Enggak. Jadi walaupun dia disortir jelek nih. Bilang pak Jimmy jelek. Tapi kalau bilang aku bagus ya aku angkat. Aku masukin lagi. Kata gue di best girl itu? Enggak. Ke IBF lagi. Oh kalau kata om Jimmy jelek tapi kalau menurut lu bagus gitu? Bagus. Berarti lu paham sama ikan dong? Lalu udah 8 bulan weh. Sembong-bong. Iya. Alam enggak. Jadi kalau ada yang mau pedagang-pedagang ikan cupang yang mau ikan-ikan base girlan. Itu langsung aja. WA aja kalau om Donah. Iya. WA-nya berapa tuh? 08.13, 88.17, 40.14. Harganya berapaan tuh? Ada yang goceng. Iya. Ada yang 3 ribu. Kalau dapat. Ada sampel gak? Sultan keder. Ada sampel gak? Tinggi juga ada. Apa tuh? Samplean base girl. Oh. Ya jadi buat kawan-kawan yang pedagang-pedagang ikan cupang yang mau jual ikan-ikan base girlan. Ya buat apa namanya kelas-kelas menengah ke bawah gitu ya. Ini om Donah ini ada. Ya ma' ya? Bisa. Bisa naik ada base girl gue nih. Ya buat kawan-kawan yang pedagang ikan cupang tentunya ya. Pedagang ikan cupang keliling atau apa yang mau jual ikan-ikan gede base girlan. Itu kawan-kawan bisa hubungi Donah ribuan. Wah bisa abe. Iya. Kali 2 ribu. Wih. 2 ribu. 2 ribuan tuh kayaknya. Om Jimmy nonton gak nih? Ikannya dijual-jualin. Om Donah sampel ya biar kawan-kawan tau nih. Ntar kawan-kawan ya. Kalang ntar itu gak hilang. Tarawang jauh memandang. Memandang kan? Lucu ya videonya Om Donah waktu masih muda ya. Aduh. Apa itu? Itu dia. Itu ikan-kawan banyak kawan-kawan disini. Mana Om Donah sampel Om Donah? Ini ke MJ Om Donah bukan base girl. Enggak udah di ini. Di kategori ke tidak baik. Nih kawan-kawan kalau mau beli ikan-kawan kayak gini ya. Ya banyak ya. Banyak deh. Banyak banget? Banyak banget. Ada 200 ada. Ini kayaknya yellow pensi ini. Pokoknya di kategorikan base girl lah. Itu kalau kawan-kawan bisa hubungi Donah. Sang petualang. Ya dari Bengkulu ke Jakarta. Bolang ya? Bolang. Ini harganya 5 ribu. Goceng. Goceng. Harganya goceng. Kalau ngambil per 100. 3 ribu. Kalau ngambil 100. 3 ribu. Kalau ngambil seribu. Gak ada deh. Ada. Ada. Ada teman-teman disini ada. Kalau ngambil seribu ekor. Oh ikannya gak ada. Kalau ngambil seribu ekor. Bila ada dong pura-puranya. Ada gitu. Kalam mentari. Kalam mentari. Suaranya kayak. Suaranya kayak. Suaranya kayak. Suaranya kayak. Suaranya kayak. Suaranya kayak di Youtube itu. Kalam mentari. Ini masih bagus sih Ben. Iya ini. Ini yellow pensi ini. Iya. Jadi buat kawan-kawan. Pendagang-pendagang keliling. Atau pendagang-pendagang. SD. SD. Itu bisa beli ikan-ikan base gelan. Seperti ini. Di Om Dona. Dengan harga Rp 5.000. Ya. Kalau 100 ekor. Bisa Rp 3.000. Kalau Rp 1.000. Bisa Rp 2.000. Gitu kalah. Mungkin. Ya mungkin. Jadi hubungin aja. Nomor lainnya berapa? 0813. 887. 4014. Tuh ya. Yeay. Ini gak dijodol kan Om Dona. Iya. Tuh ya. Ini 4 kali artinya. Mak. Kalau dapat lagi. Iya. Kali. Udah berapa bentuk tuh? Bentuk beda-beda. Enggak. Sama aja. Jadi gitu ya buat kawan-kawan ya. Jangan lupa yang mau beli ikan-ikan base gelan. Atau ikan-ikan sedikit-sedikit sortiran ya. Yang sisaan sortiran itu langsung aja hubungi Dona. Ada Explorer. Ya. Itu harganya sekitaran Rp 2.000. Hingga Rp 5.000. Ya. Banyak ikannya disini ya. Jadi hubungin aja WA-nya. Oke. Om Dona terima kasih banget. Tetap semangat Om Dona ya. Semoga sukses jual base gelnya. Ya. Ini tahun depan base gel naik nih. Ya. Dari Rp 5.000.000 ke Rp 6.000.000. Amin. Amin. Oke. Tetap semangat dikat Jepang. Salam Jepang Indonesia. womensyaya. Demian spare. Kunden чаik bok. real. �부분 kapak.